Halo assalamualaikum jumpa lagi di video kali ini saya mau masak tangyen apa itu tangyen tangyen itu seperti bubur candil ya Nah nanti mau pakai sayur ini ada yang bilang agrula lalu ditambah daun ketumbar nah ini daun ketumbarnya jadi kalau di Taiwan itu yang dimakan bukan buah ketumbar tapi daunnya langsung aja ke bahan-bahannya ya ini semua sudah dicuci bersih daun agrula tangyen lalu ada daun ketumbar bawang daun dan udang kering pertama kita rebus air terlebih terlebih dahulu setelah mendidih masukkan tangyen sambil merebus tangyen kita tumis bumbunya udang yang kering seolah-seolah seolah-seolah penukaran seolah-seolah iman-seolah lalu masukkan bawang daun kalau di Taiwan yang dimasak batangnya ya daunnya dibuang lalu tambahkan air ini kita masaknya yang asin ya ada juga yang dimasak manis selamat menikmati lalu tambahkan kaldu ayam yang sudah asin kalau di Taiwan sudah dijual di pasar untuk penyimpanannya dimasukkan freezer jadi kalau mau pakai tinggal ambil keluarkan dari freezer lalu tambahkan lada bubuk menyedap rasa lalu masukkan sayurannya ini sayurannya enak banget lalu masukkan daun ketumbar selamat menikmati selamat menikmati lalu masukkan tangin yang sudah direbus ya lalu masukkan tangin yang sudah direbus ya selamat menikmati 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 selamat menikmati